Intro Halo, salam sejahtera, salam hiburan semua Selamat datang saya ucapkan kepada anda pada hari ini saya ingin kongsikan kepada anda berita terkini yang saya petik daripada satu sumber sebelum saya teruskan perkongsian berita pada hari ini jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini tekan butang notifikasi supaya anda tidak akan ketinggalan berita-berita yang saya akan kongsikan dari semasa ke semasa tanpa membuang masa lagi saya akan teruskan perkongsian pada hari ini dimana sedia maklum nama pelakon veteran Khazar sejak kebelakangan ini seringkali menjadi perhatian dan juga ianya bermula setelah pengarah Samsul Yusuf mengambil keputusan kawin kali kedua bersama anak perempuannya yaitu Ira Khazar di Thailand karena mewalikan perkawinan mereka berdua nama Khazar Turut terpalit dengan isu kemelut rumah tangga Samsul Yusuf dan juga istri pertamanya Putri Sarah Liana baru-baru ini pelakon veteran melakukan bahwa Ramadan kali ini memberikan banyak pengajaran untuk mendidik dirinya menjadi insan penyebar malah daripada video tersebut Khazar Turut memberitahu bahwa pada bulan Ramadan seseorang itu perlu banyak bersabar serta percaya setelah kesabaran pasti akan ada ganjarannya menjelang di ruang komen rata-rata netizen masih tetap mempunyai rasa marah atas apa yang sudah dilakukan oleh keluarga pelakon tersebut terhadap rumah tangga Putri Sarah Netizen kebanyakannya merasa Khazar tidak melalui detik-detik peris seperti yang dilalui oleh Putri Sarah dan juga ada juga menuduh Khazar seakan-akan memberi izin anak perempuannya menjadi orang ketiga dalam rumah tangga orang lain sekedar info untuk Anda semua Samsul Yusuf enggan menceraikan Putri Sarah dan masih mahu berdamai tetapi iktis tersebut menolak sekeras-kerasnya serta yakin sudah tiada harapan untuk kekal sebagai pasangan suami istri di masa hadapan dalam satu sumber berita harian online nah saudara dan saudari semua demikian sejak perkongsian pada hari ini yang saya dapat kongsikan kepada Anda semua dimana Khazar seasi diserang Netizen jadi untuk subscribe channel ini saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Anda saya berdoa semoga Anda dan seluruh keluarga Anda diberikan dan kesihatan yang baik dan dimurahkan rezeki Anda sepanjang tahun 2023 ini jadi itu saja hari ini sekian dan terima kasih jumpa lagi terima kasih dan terima kasih dan terima kasih di kesebaran itu memang ada kepunyaan ganjaran luahnya jengah ke ruang komen hantaran video luah Khazar yang dikongsi dalam laman tiktok rata-rata warganit berpendapat bahwa Khazar tidak menjadi mangsa dalam sebuah rumah tangga Sam Sudan Putri Sarah bahkan ada yang menuduk seolah-olah dia tidak berizin anaknya menjadi orang ketiga dalam sebuah rumah tangga selain itu detailnya mengenai apa yang tidak dapat dilupakan ketika menjelang Ramadan Khazar berkongsi bahwa dia sangat merindukan akan pengarah film Layar Hamamat meskipun terdapat ramai pihak yang mungkin terkena tempias terutama ahli keluarga semua pihak yang terlibat sejak rumah tangga pengarah Sam Sul Yusuf dan pelakon Putri Sarah Liana serta Ira Khazar menjadi kontroversi di media sosial orang ramai diharapkan tidak membuat seberang spikulasi berlebihan Tuhan mengisytiarkan kuasa Ramadan ini dengan tujuan antaranya adalah untuk meneguhkan ketakwaan dalam diri yang sangat berkait dengan kesebaran saudara dan saudari semua itu sahaja berita hari ini yang saya dapat kongsikan kepada anda semua jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel ini bantu channel ini supaya dapat berkembang dengan baik karena tanpa anda mungkin channel ini tidak akan berkembang dari semasa ke semasa dan kepada subscriber channel ini saya mau ucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua saya berdoa semoga anda dan seluruh keluarga anda diberikan kesihatan yang baik dan dimurahkan rezeki anda sepanjang tahun 2023 ini itu saja hari ini sekian dan terima kasih semoga kita berjumpa lagi dalam berita selanjutnya selamat menikmati